Intro Kembali bersama serga, pemirsa dibawa pengaruh minuman keras sejumlah pemuda terlibat bentrok dengan kelompok lain di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya sebuah mobil warga rusak terkena lemparan batu. Dalam kondisi mabuk, para pelaku tertangkap. Seorang warga di Jalan Bajinyawa, kawasan Cendrawasi, melaporkan kasus pengerusakan mobilnya kepada tim penikam Polestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Kaca depan mobil korban yang terparkir di luar nyaris pecah setelah terkena lemparan batu. Peristiwa berawal saat sejumlah pemuda setempat yang sedang mabuk, tiba-tiba diserang kelompok pemuda lainnya hingga terjadi saling lempar batu. Jadi sekarang kan ada di pengamannya kita. Mulai ini malam kunci karena ini lokasi untuk kelompok. Tidak mungkin masuk kalau kita kunci di sini. Menghindari penyerangan, petugas meminta pengurus warga memasang portal. Petugas yang datang ke lokasi mengamankan tiga pemuda mabuk. Terjadi penyerangan di Jalan Cendrawasi. Kemudian kami mendatangi TKP. Di lokasi kami menemukan beberapa batu yang digunakan pelaku. Dan ada satu mobil milik warga yang rusak terkena lemparan batu. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa pembunuhan satu keluarga. Sepasang suami, istri dan cucunya ditemukan tewas di Sintang, Kalimantan Barat. Tiga jasad korban ditemukan di perkebunan selang waktu satu hari. Warga desa Lamanatai Sintang menemukan mayat Turiyati dengan sejumlah luka senjata tajam di perkebunan. Warga keesokan harinya juga menemukan mayat Giono suami Turiyati dan cucunya yang masih di bawah umur, tak jauh dari lokasi temuan sebelumnya. Ketiganya mengalami luka senjata tajam. Menurut tetangga, keluarga korban dikenal baik dan sebelum penemuan mayat tidak mendengar adanya keributan. Jadi tidak pernah ada pertengkaran antara mayat itu gitu ya. Pertengkaran yang gimana lah. Kalau tidak tahu kalau diintilin di dalam, tidak tahu lah ya. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan ketiga korban lewas karena dibunuh. Kita pengumpulan barang bukti ada di TKP, kemudian ada di dalam rumah salah satu warga. Tapi masih kita dalami kembali. Hatu perbentuan sudah dimakamkan, yang dua orang masih dalam perjalanan apa? Untuk yang dua, kita melaksanakan visum terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah selesai, kembalikan ke sini dan akan dimakamkan. Sejumlah barang bukti pembunuhan masih dikumpulkan polisi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti EDI News melaporkan. Pemirsa pembunuhan wanita yang ditemukan terbungkus karpet dan ditimbun pasir di Serang Banten terungkap. Korban dibunuh sopir dan kernet truk. Sebelumnya korban menumpang truk pelaku, namun justru menjadi korban pelecehan seksual. Terungkapnya pembunuhan karena truk yang mengangkut korban terekam CCTV. Pekan lalu, mayat seorang wanita yang terbungkus karpet ditemukan warga dalam timbunan pasir desa Julang Cikande, Serang. Warga tidak ada yang mengenali, termasuk pemesan pasir. Korban yang belum diketahui identitasnya ternyata dibunuh Hadi dan Hali, sopir serta kernet truk yang mengantar pasir. Hadi dalam pemeriksaan di kantor, polisi mengakui membunuh korban karena gagal memperkosa. Korban yang sebelumnya menumpang truk untuk pulang ke kota Serang justru di tengah jalan dicabuli dua pelaku. Namun korban berontak sehingga para pelaku emosi. Sebelumnya dua tersangka mengelak melakukan pembunuhan, namun polisi menemukan sejumlah bukti Hadi dan Hali membawa mayat korban. Taruh pasir di dalamnya itu, mereka dua kali turunnya ini Pak, terpasir dulu kan. Habis itu yang kedua baru mayatnya, setelah itu mereka uruk supaya tidak terlihat, tidak ketahuan. Kita mencari bukti-bukti yang lain, baik itu alibi maupun CCTV. Nah, pada saat langsung Alhamdulillah kita mendapatkan informasi dan gambar bahwa dalam box itu sebelum diisi paksir, itu ada bungkusan karpet yang ada isi mayat tersebut. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti mobil truk. Sementara hingga kini identitas korban belum diketahui. Dari Serang Banten, Mahesa Apriyan di AI News, laporkan. Pemirsa karena ingin terkenal, seorang remaja menantang maut dan tewas di Tanggerang Banten. Pelaku bersama tujuh temannya menghadang truk, namun justru tertabrak. Terima kasih telah menonton! Satu remaja tewas, sementara satu lainnya terlempar. Hasil penyelidikan polisi, korban dan tujuh remaja lainnya sengaja membuat video menantang truk yang melaju di jalan untuk diunggah di media sosial. Setelah kita tanyakan ke saksi-saksi bahwa video itu sempat dibuat seketika kelompok pemuda melakukan pemerintahan suatu truk dan dibuat untuk konten Youtube dengan cara memberhentikan secara mendadak. Sementara polisi kini masih memburu pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Sebaiknya, orang tua selalu mengawasi pergaulan putra-putrinya termasuk dalam membuat unggahan di media sosial menghindari pembuatan konten yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pemirsa Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Eko Indra Heri meminta maaf terkait kisruh donasi 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio. Sementara setelah dinyatakan sehat, Heri Yanti, anak Aki Ditio akan kembali diperiksa polisi. Jika terbukti melakukan kebohongan, Heri Yanti terancam satu tahun enam bulan penjara. Terkait kisruh kasus sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio Kapolda Sumatera Selatan, Irjenpol Eko Indra Heri meminta maaf. Bilet giro yang jatuh tempo 2 Agustus lalu tidak dapat diuangkan karena dana di dalam rekening tidak cukup. Pemirsa Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Eko Indra Heri Ini saya, sama pribadi dengan anak Bapakolda, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga sekadar rumah Kapolri. Kegaduan yang terjadi ini dikarenakan kelemahan saya sebagai individu, sebagai manusia biasa, tutus sekali lagi kami, mohon maaf. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selama individu ketika mendapatkan konformasi dari awalnya adalah bukan dikes menghubungi saya karena karena ada sumbangan dari keluarga Aki Ditio yang disampaikan kembali Bapak Profesor tadi. Polda Sumatera Selatan telah memetuk tim internal dan memeriksa 5 orang saksi termasuk Henry Yanti Dio. Setelah dinyatakan sehat oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Henry Yanti akan kembali diperiksa di Mapolda, Sumatera Selatan terkait hibah fiktif sebesar 2 triliun rupiah. Sebelumnya sumbangan 2 triliun rupiah secara simbolis diserahkan Henry Yanti di Mapolda, Sumatera Selatan 26 Juli lalu yang diterima langsung oleh Kapolda, Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Pemberian dana hibah ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan penjabat umum di Polda, Sumatera Selatan. Jika terbukti melakukan kebohongan dalam donasi 2 triliun rupiah ini Henry Yanti akan dijerat dengan pasal penghinaan kebangsaan dan terancam 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, dan Buntur melaporkan. Pemirsa seorang penjuri gagal mengambil barang berharga setelah kepergok pemilik rumah di gerobokan Jawa Tengah. Warga sempat mengepung namun pelaku kabur lewat atap rumah. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria masuk ke rumah warga lewat pintu belakang di daerah Ngelejok, Grobogan. Pemilik rumah yang akan ke dapur memberkoki pelaku dan penjuri kemudian kabur lewat pintu belakang. Warga yang mendengar teriakan pemilik rumah kemudian mengejar pelaku dan mengepung. Namun pelaku yang diduga telah mengetahui lokasi pencurian kabur lewat atap rumah warga. Dan kejadian ini sudah yang ke-9. Yang ke-9 baru ramai ketahuan dan dikepung sama warga. Di atap-atap, kembali lagi lari kembali ke utara. Belum sempat ketangkap warga ya? Tapi dimungkinkan sudah bertemu di dalam satu rumah. Warga yang lejok selama ini sering kehilangan uang dan barang berharga. Namun pencurinya belum pernah tertangkap. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, AI News, melaporkan. Seorang bocah mencuri kotak amal masjid di Kalideres Jakarta Barat sambil membawa adiknya yang masih balita. CCTV merekam saat bocah tersebut mendorong kotak amal ke tempat hudu. Bocah laki-laki ini mendorong kotak amal yang awalnya berada di depan pintu masjid di Jalan Gempol Raya, Kalideres Jakarta Barat. Kotak amal didorong menuju ke tempat udu pria. Uang yang ada di dalamnya digasak. Ironis pelaku yang masih berusia belasan tahun ini membawa adiknya saat beraksi. Aksi pelaku ini terekam CCTV. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah orang ketua bocah beserta ketua RT telah mendatangi pengurus besjid untuk meminta maaf. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Aksi pencurian spion mobil di Tanjung Duren, Groggol, Petamburan, Jakarta Barat terekam CCTV. Dua pelaku beraksi di dihari, mengincar mobil terparkir di luar rumah. Aksi pelaku viral di media sosial. Aksi pencurian spion mobil terparkir ini terjadi pada dini hari di kawasan Jalan Satria 2, Tanjung Duren, Groggol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari rekaman terlihat, dua orang pelaku dengan mengendanai motor beraksi dengan sangat cepat. Warga menyebut aksi pencurian spion di lokasi kejadian baru pertama kali terjadi. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah mendatangi lokasi. Kasus pencurian ini masih ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Mif Tolgani melaporkan. Sejumlah geng pelajar dari 3 SMP di Depok, Jawa Barat terlibat keributan di lapangan. Melalui media sosial, para peserta Adu Jotos Janjian diduga untuk melanjutkan sebuah tradisi. Sergap segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.